Menteri Perdagangan Inspeksi Pasar Induk Sipinang, Jakarta Timur untuk pantau kenaikan harga dan pastikan stok beras aman. Sementara Presiden Jokowi dan Ketua Kadin teken nota kesepahaman gerakan kemitraan inklusif untuk usaha mikro kecil dan menengah naik kelas. Berikut rangkumannya dalam fakta 62 detik. Presiden Jokowi Dodo bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin menandatangani nota kesepahaman gerakan kemitraan inklusif untuk usaha mikro kecil dan menengah naik kelas. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi juga mengajak semua pihak baik swasta maupun pemerintah untuk kompak bersinergi menghadapi tantangan ekonomi global. Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Bum Kadin, Arsyat Rasir. Di harapan gerakan ini menjadi langkah awal untuk mengajak seluruh stakeholder untuk terus bergotong royong dan berkolaborasi demi menguatkan pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia. Harga beras yang mulai berangkak naik disikapi oleh Menteri Perdagangan dengan turun langsung ke Pasar Induk Sipinang, Jakarta Timur. Selain cek kenaikan harga, Mendak juga memastikan stok beras untuk kebutuhan nasional aman. Berdasar data bulog saat ini terdapat 800 ribu ton dan akan terus ditambah hingga 2 juta ton untuk mencukupi seluruh kebutuhan beras nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET.